selamat menikmati ini ya untuk sobat pecinta Jantrohmania pada cuca ijo ya itu memang mempunyai karakter ya karakter itu yang berbeda-beda itu yang membuat cuca ijo itu banyak yang menjuluki seribu misteri nah jadi cuca ijo itu karakannya beda-beda unik sekali terkadang saat lomba sore dia bungka isian tetapi kalau dulu makan pagi hari atau siang hari dia tidak bungka isian itu kenapa kok bisa seperti itu nah jadi untuk sobatku semua pengertiannya seperti ini sekali lagi kita kembali ke karakter ya karakter pada burung mungkin untuk perbandingan sahabat itu punya 2 sampai 3 ekor jadi nanti dipilih yang hobinya bungka isian sore hari ya itu kita nombakan pada sore terus yang hobinya bungka pagi ya kita bermakan pada pagi dan sebaliknya tetapi memang cuca ijo meskipun punya karakter yang berbeda untuk bungkar isian khususnya lomba siang hari meskipun saat ini masih jarang bungkar itu bisa kita bikin atau bisa kita buat agar cuca ijo itu nantinya bisa bungkar isian meskipun dilombakan pada siang hari tetapi yang harus wajib sahabat semua ingat ya untuk lomba pada siang hari mungkin tidak bungkar isian pada cuca ijo itu ada beberapa hal yang menyebabkan cuca ijo itu susah untuk bungkar isian yang pertama faktor cuaca cuca ijo itu jarang sekali menyukai aura panas jadi mungkin dia panasnya cuma bentar saja tapi terus sebaliknya atau seterusnya dia menyukai aura yang sejuk ya sejuk atau apa itu aura yang sepoi-sepoi gitu jadi mungkin dengan pantulan atau cahaya atau panasnya matahari di siang hari itu menyebabkan cuca ijo gagal bungkar isian karena merasa gerah kepanasan dan yang lainnya apalagi kalau lomba itu kan dibawah terpal bayangan dibawah terpal jadi panasnya benar-benar mantul dan panas sekali dan itu yang membuat cuca ijo bungkar isian atau dia agak cenderung atau lebih suka mangat-mangat nah seperti itu kemudian yang kedua faktor pemberian extra coding serta buah yang tidak tepat biasanya gagalnya cuca ijo bungkar isian ya di samping nomor satu tadi itu cuaca yang kedua itu pemilihan buah yang tidak tepat terkadang kita kan berangkat lomba cuma membawa pisang mungkin pisang nah pisang itu di daerah tempat yang Anda kunjungi untuk lomba itu mungkin kurang cocok jadi sebisa mungkin ya sebisa mungkin saat Anda menembakkan burung pada siang hari pilihlah buah yang mengandung banyak air contohnya buah naga itu ya buah naga atau buah tomat yang tomat buah yang gede itu paling just untuk konsumsi cuca ijo saat di lokasi lomba intinya jangan menggunakan pepaya ya tapi kalau pepaya yang California atau pepaya yang agak apa ya agak keras itu boleh tapi kalau pepaya yang luna apalagi pepaya itu berbau itu jangan ya tapi akan lebih aman dan lebih gacor silahkan siapa jemaah itu menggunakan dua buah tadi yang umpruh sampaikan ya buah naga atau buah tomat itu itu alternatif untuk apa itu extra pudding atau buah saat dikondisikan atau saat menemani cuca ijo lomba pada siang hari terus yang selanjutnya sahabat jemaah itu ya kalau lombanya di mungkin ya tempat lomba itu kan berbeda mungkin kita sudah memberikan yang namanya apa itu pengkondisian yang stabil atau kita memilihkan tempat pengkondisian yang aman atau nyaman tetapi apabila ya apabila terus disitu aura suhu panah tetap saja cuca ijo itu menggantung pengar isian jadi sebagai alternatif meskipun sudah dikondisikan di tempat yang peduh silahkan krodongnya itu dibasahi dengan air jadi benar-benar cuca ijo itu merasa nyaman atau merasa tidak kepanasan itu faktor-faktor yang membuat cuca ijo itu mudah atau gagal pengar isian apabila dilembangkan pada siang hari terus apakah bisa cuca ijo itu pengar isian di siang hari dengan cara-cara yang tadi sudah umur sampaikan otomatis bisa karena memang itu obatnya ya jadi obat yang pertama ya obat yang pertama itu kondisikanlah burung di tempat yang sejuk atau tidak terkena sinar matahari langsung dan krodongnya dibasahi agar tercipta suasana yang lebih sejuk yang pertama yang kedua pakailah buah yang mengandung banyak air seperti buah naga atau buah tomat itu ya terus yang ketiga ya untuk menghindari suhu suhu yang panas ekstrim itu sahabat semua tidak usah di krodong full saat di lokasi lomba tapi di ablak saja di ablak terus kalau ingin peneduh ya tadi dikasih krodong yang sudah dibasahi dengan air ya meskipun di krodong atau di ablak tetapi di atas sangkar itu kita taruh kain atau krodong yang sudah kita basahi dengan yang namanya air untuk mencegah atau menghindari cuca-icut itu terlalu over kepanasan gitu ya itu adalah beberapa cara yang mungkin bisa sahabat semua coba ya karena video umpro sekali lagi video umpro video dari umpro ini kan beberapa video-video teori seperti ini jadi silahkan dipraktekkan tetapi kemarin itu sudah ada yang kirim-kirim lagi juara-juara lagi setelah mempraktekkan beberapa kali beberapa bulan permain konderman terus setelah mentafidotip dari umpro umpro buatkan ya dia juara kenapa karena memang umpro itu benar-benar ikhlas ya ikhlas berbagi ilmu meskipun dengan apa adanya atau dengan cara yang sangat simpel seperti ini jadi itu ya cara yang tadi umpro sampaikan untuk sepatu semua yang kalau lomba siang hari gagal itu ya gagal pengarisian semoga cara yang tadi umpro sampaikan ini bisa mengantar atau bisa membuat jucah ejo anda yang tadi tidak pengarisian bisa pengarisian dan masih ada tambahan satu lagi satu lagi untuk extra coding extra coding itu ya serangga sebaiknya untuk lomba pada siang hari extra coding nya apa ya extra coding nya itu tetap sama tetap sama misalnya keruto misalkan jangrek ya kasih jangrek cuman yang nanti akan membuat jucah ejo itu lebih apa itu lebih enjoy atau dia nantinya akan bongkar isi yang silahkan menggunakan buah jadi perantara kita cuma buah ya buah naga atau buah tomat itu adalah buah yang terbaik pada jucah ejo kalau dilembahkan pada siang hari nah hanya itu informasi singkat dari umpro semoga infonya bermanfaat salam selamat menikmati terima kasih terima kasih